Gue gak ngerti ya, itu orang cuma ngambil gaji gede, main-main apa beneran mau kerja, gitu ya. Ini orang tuh semena-mena banget. Ya, gila gue masuk tiap hari loh, dijemput sama lo kan. Oh, baik hati ya. Gue masuk tiap hari, briefing jam 8 atau jam 9. Gue ada di situ stand by. Di sini ada bos, kalau tim kita kosong, kemana tim lo? Kelihatan dong? Demi dia, gue rela nemenin dia, pagi-pagi. Supaya ada timnya keliatan. Sorry-sorry to say gitu loh. SM rendah beneran, udah mati gue. Lo ambil gaji 2 jijik, cuma buat nongkrong doang lo di sini loh. Cerita Olivia Lim, episode 12, take 1. Yeay! Kok bajunya masih sama? Aku punya baju biru banyak kok. Ini juga, ini sebenernya aku punya banyak. Biru semua, di kayak, tau paman gober? Oh iya, baju sama semua kan? Maksudnya gitu, terinspirasi. Sama, aku juga. Padahal, kita satu kali, take-nya, apa? Dua episode sekaligus. Berbeda kok, aku pakai kecamatan kali ini. Ya, itu cuma taruh doang ya. Ditempel doang. Episode 12 ini, mengenai apa? Tetep ya, direkturnya Olivia Lim. Karena cerita-cerita aku. Maksudnya hidup gue lebih berwarna, jadi gue banyak cerita. Kopi-kopi mana ya? Pesen dulu ya? Bojek, aduh brand lagi kan? Coba tolongnya masuk ya brand? Brand-brand yang masuk itu, endosnya murah banget ya. Soalnya, subscribernya masih Rp. 300.000 ya. Oke, ini di handphone saya ada website bagus. Oh, promosi dulu, promosi. Ya udah. Ini masuk brand nih, masuk brand. Ya, oke. Brand nih. Jadi, ada yang mau cari. Kalau mau cari rumah, cari apartemen, cari coupling, bahkan coupling komersial. Klik dulu aja, misalnya nih, carinya di daerah BSD ya. BSD City, buka www.bsdsmartcity.com Wah, itu websitenya bagus banget loh. Oh, gitu. Aku coba ya, buka ya. Tuh, lihat tuh. Kelihatan nggak? Nih. Wih, gila. Kan kan? Pokoknya di sini lengkap. Di sini lengkap. Jadi, scroll-scroll aja. Nanti lihat, misalnya nih, rumah kayak yang 1M, 2M, 5M, sampai dengan rumah yang puluhan M. Ada situ semua? Ada, semua ada. Oke. Oke, jangan lupa. Buka ya, dilihat. Terus, kalau ada yang tertarik, telepon saya langsung. Terima kasih. Bayar endor-sannya? Hah? Endor-sannya bayar. Nanti kalau udah ada yang telepon. Nanti channel gue. Nanti ada yang telepon, baru dikasih tau. Aduh, mana bisa kayak gitu. Lanjut. Aduh. Bener kan gue udah bilang kan, kalau lu bahas yang kayak gini-gini, yang produk-produk hardselling. Aduh. Jangan kan orang lain gue aja ke hantu. Aduh, udah kan iklan dulu di situ. Yaudah, oke. Kasian ya, gak apa-apa ya. Ya, teman-teman majikan ya. Gak apa-apa ya. Kasian lah kita. Jangan lupa. Beli dong rumah sama dia, kasian tau gak. Udah capek-capek kita. W-w-w-w-sd-smartcity.com Tampil di sini nanti nih. Contact ya, kalau mau beli rumah ya. Awas lo yang lain, beli yang lain. Ya, itu ngancam ya. Pokoknya yang jenisnya seru deh. Asik deh pokoknya. Kalau mau abis beli, terus podcast sama kita juga bisa banget. Iya, nanti bonusnya itu. Iya, kayak nonton banyak aja ya. Walau bikin ribet lah. Ya, ini kan kita lagi membangun ya podcast berhubungan sama properti ya. Soalnya belum ada. Kebanyakan yang ngalor hidul, ngosip-gosip artis dan lain-lain. Udah kita kemasalah properti dan dunianya gitu loh. Apapun kayak yang kali ini nih gue mau ceritain nih. Oh, kita julidin siapa sekarang? Jadi gini, eh tuh kan, tuh blok apa tuh kena karma gue kan. Jadi gini, karena mungkin gue pernah kerja bertahun-tahun di developer. Jadi gue banyak cerita ya berhubung sama properti. Cuman 2 tahun deh, total-total. Lu jangan buka-buka aib loh di sini loh. Jangan buka-buka kartu gue. Udahlah, anggap aja gue dari merintis karir, dari umur 20-an ya kan. Paling lama juga berdapat, berapa bulan. Oh, sya 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 sya. Oke. Ih, ketauan deh ah. Yaudah, oke. Ih, nanti majiker lama nunggunya. Dia mau denger cerita. Oke. Oke, nih ya. Jadi, gue waktu itu pernah kerja. Kok kayaknya banyak banget sih, krim gue kerja. Kok jadi mikir gue banyak kerja. Berarti dengan lamanya gue, tadi udah bilang 2 tahunan itu, gue banyak kerja di tempat manapun. Kayaknya gue pindah-pindah terus kali. Gue pindah-pindah terus ya. Tauan deh gue sering pindah. Oke, gini, gini, gini. Orang-orang kayak lu aja bilang banyak kerja, gimana yang benar-benar kerja? Tidak, tidak, tidak. Maksud gue, ada orang di satu tempat tuh hape 5 tahun, 8 tahun. Gue kayaknya 3 bulan udah lama tak. Makanya banyak cerita. Ceritanya ya, masalahnya di lu kali. Eh, eh, eh. Eh, jangan buka kartu. Gue setuju sama kata-kata lu, cuman jangan buka kartu ya. Oke, silakan. Tapi gue bisa jelasin, gue bisa jelasin ya. Episode 12 ini, gue pengen cerita pengalaman gue. Jadi sales executive ya, bisa dibilang in-house lah ya. Nadi salah satu developer di Tangerang. Ini developernya lumayan gede. Dulu booming banget. Booming banget 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 banget. Jadi kayak launching apa habis, launching apa habis gitu loh. Oh, oke. Gila sih. Bagus sih. Udah gitu konsepnya tuh bagus rumahnya gitu. Oke. Jadi pada saat gue di situ, yang pasti namanya sales executive, pasti ada manager dong. Di atasnya manager ada lagi GM namanya. Iya kan. Oke. Jadi, yang lucunya nih ya. SM gue ini, sales manager di atas gue, itu temen gue. Jadi, kita pernah kerja di tempat sebelumnya. Kayaknya ceritanya gue tau nih. Oke. Nanti ya, nanti lo nyambung ya. Gue cerita dulu awalnya nih ya. Oke. Jadi, kenapa gue bisa kerja di situ? SM ini nih, kontak gue. Eh, Ci Olive. Iya, dia lebih muda daripada gue, by the way. Ci Olive, sekarang kerja di mana? Oh, lagi nganggur nih. Oh, yaudah. Ci, aku ada aloongan nih. Katanya gitu. Aku lagi bangun tim di sini gitu kan ya. Di developer ini. Sampai sekarang sih, udah ada dua orang katanya. Ci Olive, gabung dong. Nanti aku kasih gaji gede deh. Katanya gitu. Oh, gue gak. Itu waktu itu belum ada media sosial? Belum booming media sosial? Belum, belum, belum. Belum, ya. Jadi gini. Pas kerja di sana memang bener, bener. Jadi, kita berharapnya cuma dari walk-in. Ya kan? Gue pikir, gue kerjanya sebagai sales in-house. Ternyata gue di-recruit jadi sales untuk korporat. Menangani perusahaan-perusahaan. Iya, jadi kayak, tau kan? Ya kan, event korporat, gue masuk. Gue masuk gitu lah, kayak gitu ya. Oke. Jadi, kita gak dapet walk-in sebenarnya. Jadi, otomatis gaji lebih gede. Oke, yaudah. Pas itu masih jalan lancar tuh. Karena rumah kita deket kan, gue sering tuh pergi sama dia gitu loh. Pergi kerja bareng gitu kan. Searah kan. Kita tinggalin satu komplek. Kalau itu kan. Udah gitu, udah. Deket dong kita dong. Ya kan, deket. Sering curhat lah. Kita, apa, membahas tim kita lah. Apa segala macem. Pokoknya, happy lah. Gitu loh. Kita kayak, kerasan lah gitu loh di situ. Terus, karena udah lewat sebulan. Ada beberapa tim gue yang gak jualan. Jadi, dikeluarin dong ya. Atau dia udah mulai buasan. Keluar nih. Keluar. Tiba-tiba diganti lah. Gak dua orang lagi masuk. Baru dong. Junior. Bisa dibilang. Gue dibilang senior lah ibaratnya. Yang gue bingung. Kenapa sih sebenernya jadi berantakan. Tadinya, tim yang awal masih solid. Kompak gitu. Masih kompak. Kompak banget. Kita makan siang bareng. Ya kan. Kita survei bareng. Pokoknya, intinya. Saling membantu lah. Yang misalnya, yang ini ada klien. Yang satu gak bisa. Misalnya, gigi libur. Tolongin dong, bantuin dong. Oke. Dia standby. Temen tim kita standby. Pokoknya gitu lah. Cara kerja kita waktu itu kompak banget. Karena ada beberapa orang resign. Masuknya yang baru nih. Nah, karena yang baru ini. Gue gak ngerti ya. Itu orang cuma. Ngambil gaji gede. Main-main apa beneran mau kerja. Gitu ya. Ini orang tuh semena-mena banget. Dua orang ini. Gitu. Yang gue bingung. Yang gue bingung ya. Temen gue itu kan SM ya. Manager di atas kita kan. Kenapa? Lo gak tegas. Padahal dia yang rekrut kan. Dia yang rekrut. Oke. Masa sering gak masuk didiemin. Ya, gila. Gue masuk tiap hari lo. Dijemput sama lo kan. Wah, baik hati ya. Gue masuk tiap hari. Briefing jam 8 atau jam 9. Gue ada di situ standby. Oke. Karena apa? Pada saat kita briefing. Semua tim dikumpulin. Ya kan. Di sini ada bos. Kalau tim kita kosong. Kemana tim lo? Kelihatan dong. Demi dia. Gue rela nemenin dia. Pagi-pagi. Supaya ada timnya keliatan. Ya itu memang kerjaan kita. Ya kan. Orang kita digaji. Kita mesti sesuai dong sama prosedur dong ya. Kemana nih yang lain? Kemana? Ditanya-tanya. Oh, yang ini lagi ini. Kanvasing ini-gini. Peret lah. Kanvasing lah. Kalau kanvasing gue juga mau kanvasing. Cem 8 pagi kanvasing. Gak aja. Mal aja belum buka. Gue bilang. Gue gak mau tau konteks sekarang. Gue bilang gitu. Itu-itu gue bisa ngomong kayak gitu. Bukan gue kurang ajar ya. Sama atasan gue ya. Tapi kita saling membantu. Gue juga closing lumayan banyak. Di tempat itu. Kita kan saling membantu jadi ya. Gue demi-demi tim kita yang solid. Supaya lu gak juga dapet poin gitu kan. Oh, SMB bagus nih. Ya kan. Ya gue mesti closing juga. Gue usaha. Gue usaha banget. Sampai gue bikin Youtube sendiri. Waktu itu. Dengan nama proyek itu. Gue bikin Instagram sendiri. Gue posting banyak. Sampai gue closing. Yang lain-lain. Sampai dipecat. Mereka gak kerja sebenernya. Kalau setiap kali nunggu jam pulang. Main game. Gue enggak. Gue gak tegor juga. Makanya gak closing ya kan. Gue gak tegor juga. Gue intinya waktu itu gue bener-bener kerja. Dia juga liat. SM gue ini juga liat. Oke. Cio Olive kerja. Bagus. Gitu kan ya. Gue suka. Gitu. Pas masuknya baru. Lebih parah lagi daripada tim yang pertama. Gue belum gak bisa kayak gitu. Dulu tim lu masih ada disini. Jarno 8 yang 9 udah stand by. Sekarang kemana yang lain? Cari lah. Tapi Cio Olive. Udah lah. Gak apa-apa lah. Yang penting kan. Kita kan yang bener. Yang lain gak bener. Gak apa-apa. Gak usah peduliin lah. Lah. Enak aja. Dia dapet gaji loh. Loh gila. Menyingan ganti aja yang lain. Dia dapet gaji. Tapi gak masuk. Buat apa? Lu backup terus lagi. Yaudah. Kalau lu sampai gak kontak dia. Gue hari ini gak masuk. Gue bilang gitu. Sama-sama gak masuk. Biar lu ditegor sama bos lu. Kemana tim lu? Sadis gak gue? Sadis memang. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan tim. Bener gak? Gue sampai Nicky bilang gini. Harusnya jadi manager itu gue. Bukannya lu. Karena pengalaman gue dulu masih agak kurang. Gitu. Karena gue baru masuk di properti. Dia itu udah lama. Gitu. Ya kan. Tapi secara ketegasan. Olivia Lim gitu loh. Udah ini ya. Udah tau gitu. Ketegasan dia seperti apa. Gitu kan ya. Pokoknya intinya. Gue harus ikutin yang namanya prosedur. SOP gimana. Cara kerja gimana. Sistem kerja gue harus ikutin. Gue tuh orangnya lumayan lurus lah. Gitu loh. Sika cerita. Ada satu event nih. Sebenernya main-main doang. Kayak outing lah. Bisa dibilang. Lah mager lah gue. Ya kan. Gue udah lagi hari hari pertama lagi. Masa gue suruh becek-becekan lah. Apa segala macem. Aduh gue gak mau dong. Masuk dong gitu. Tau gak dibilang apa. Cik Olive. Hari ini. Pada gak dateng semua. Cuma aku doang. Hmm udah kebaca deh gue. Cik Olive boleh ya kesini ya. Tolong bantuin aku aja. Aku langsung begini. Lu gila. Gue udah duluan lu minta izin loh. Sama lu. Supaya gak masuk. Karena gue lagi hari hari pertama. Itu kan. Jemur-jemuran. Panas-panasan. Main air lah. Apalah kotor-kotoran. Gue lagi hari hari pertama. Gue udah minta izin dari awal. Kemarin baru gue udah masuk mulu. Gue bilang gitu. Gue udah backup lu terus. Iya dong. Pokoknya gue gak tau. Gue gak masuk hari ini. Titik. Gak lama. Kucuk-kucuk dia ke tempat lu. Oh itu hari itu. Iya. Dia dateng ke kantor ya. Dateng ke kantor. Oh itu ceritanya jadinya. Iya. Ceritanya awal-awalnya. Padahal gue ada disitu juga. Gue ada disitu. Gue lagi keluar. Gue lagi. Eh kayaknya. Kayaknya. Iya ya waktu itu gak masuk. Gue kayaknya keluar. Iya kan. Keluar kemana gitu loh. Mungkin gue rita sebulu mata. Atau ke salon apa gimana ya. Pokoknya intinya. Itu kan gak perlu effort dong. Iya kan. Gak perlu panas-panas dan lain-lain. Gue pikir. Eh udah bodo amat deh. Ya urus tim lu yang lain tuh. Ngapain lu pasan-pasa gue. Iya kan. Jadi apa. Manager yang bener loh. Udah GMX gitu lagi. Lu tau sendiri GMX kayak gimana. Aduh banget. Ah bu. Saya ada masalah ini bu. Gimana ya. Diam aja. Gak ada solusi apa-apa. Gak waktu itu. Bu. Saya ada kasus bu. Gini-gini klien saya gini-gini. Gak ada solusi deh dia. Sama sekali. Ujung-ujungnya gue nanya sama GM yang lain. Dia ada beberapa. Ada GM in-house. Ada GM yang khusus korporat ya kan ya. Gak berguna. Gak berguna coy. Beneran. SDM rendah. Sorry-sorry to say gitu loh. SDM rendah. Beneran. Gak mati gue. Lo ambil gaji dua jijit. Cuma buat nongkrong doang lo disini loh. Lo kerja lo ape. Eh. Gue closing atas diri gue sendiri nih. Gue yang ngurusin sendiri. Klien gue. Gak ada dibantu sama sekali sama mereka. Lo yang bantu gue. Hajar. Emosi gue. Curhat lagi. SM ya. Karena kenal kan kita kan. Kok. Kok Benny. Cok Olive kenapa ya. Terusnya abis itu. Dia masih cita-cita kan ya. Aku dari bawah udah. Naik. Naik. Wah. Ngapain nih orang kesini nih. Waktu itu inget gak kamu lagi ngobrol kan. Dia lagi curhat kan ya. Aku pas naik. Eh. Aduh. Sebenernya kasihan sih. Nanti deh gue akan take warna yang ini. Tapi sekarang masih baik sama gue. Masih baik. Dia bilang. Kata gini. Gue bilang gini. Eh. Ngapain lo disini loh. Curhat-curhat. Jelas-jelas lo yang salah. Nore kalau jadi gue kayak gimana. Kita ditumbalin loh. Gue ditumbalin sendirian gue. Sendirian. Tim yang lain gak tau kemana ngelurin dulu. Dapet gaji yang sesuai sama sama gue. Enak aja. Ya memang sih mereka gak closing. Pasti gue closing ya. Karena lebih rajin jadi closing memang ya kan. Tapi gila ya. Mendingan ganti tim lain. Maksudnya kita bantuin tim lah ya. Ini kan kerja buat tim juga gitu. Selain buat diri sendiri ya dong. Gila. Kesel gue. Enaknya lo itu jadi atasan apa? Jadi bawah. Direktur kayaknya gue. Makanya itu. Itu direktur tuh gue tuh. Olivia Alen tuh. Kali ini jadi direktur. Makanya. Gue jadi bos di sosial media gue sendiri. Udah. Udah kayak gitu doang. Degan karakternya. Iya. Karakternya lo itu. Lo itu kan. Apa. Biasanya to the point. Terus. Berkonsep. Kalo ada konsep ini. Mesti ada konsep gue. Iya. Ya sudah. Gak bisa. Gak bisa gue toleransi apapun. Mungkin gue ini kali ya. Ikutin zaman penjajahan Cina kali ya. Pokoknya harus strict gitu. Ya kalo udah dibuat peraturan. Kenapa kita mesti langgar? Gue gak pernah teraturan sama sekali loh. Gila gak? Gue itu libur juga sehari sekali doang waktu itu. Ya sebenernya. Sebenernya betul. Orang. Apa. Sebagai bawahan atau atasan. Kalo memang sudah sesuai aturan. Ya bukan salah mereka. Yang salah itu ya. Yang gak ngikutin. Kognumnya. Iya yang gak ngikutinnya. Yaudah ganti. Jadi kayak benalu. Atau jadi parasit. Atau jadi. Nah yang namanya. Apa namanya itu? Ini. Ngerusak suasana yang udah bagus. Kedengan adanya dia jadi rusak gitu. Iya. Hancur sih. Hancur banget. Jadi lebih baik memang orang-orang kayak begitu itu. Bukannya membangun tim jadi lebih bagus. Malah jadi. Berantakan. Penyakit di dalam. Toksik. Iya. Jadi penyakit di dalam. Lebih baik kita dikeluarin. Bikin tim baru. Atau lebih baik kerja di berdua aja. Ngapain? Itu maksud gue. Kita. Tim. Ya kan? Yang lucunya nih. Kadang-kadang nih ya. Aduh. Ci. Aku gak capai target loh. Ya iyalah gak capai target. Yang kerja cuma gue doang. Sama dia. Dia bukannya. Dia bukannya ini. Ngelayanin. Maksudnya. Dia bukannya. Nge-handle tim. Tapi dia nge-handle klien juga. Sendiri. Ngerti kan? Dia juga cari klien sendiri. Harusnya tim lu. Yang harus push dong. Bener gak sih? Lu aja bisa push gue. Kenapa yang lain lu gak bisa push? Masih beredar tuh orang itu jadi agent. Hati-hati guys. Ya. Depannya. Ada. Sosmet tuh juga ada kok. Depannya. Ya. Sampai sekarang red flag. Karena gila banget tuh orang. Bayangin aja ya. Orang seperti itu. SDM rendah seperti itu. Apakah dia bisa jadi orang profesional? Bener gak? Sampai detik ini. Lu tanya semua developer yang pernah panggil gue. Ya. Kerjasama ya. Kita kerjasama kan. Endorsement ya. Semuanya. Pernah gak gue telat? Gue selalu datang lebih awal daripada mereka datang. Lu boleh tanya sama semuanya. Beneran? Ibaratnya kalau gue ngantuk. Kemudian gue tidur di mobil. Gue tungguin. Profesional. Gue kan udah bilang gue profesional. Oke deh. Boleh. Boleh. Boleh di. Ini lah. Boleh ditanya lah sama yang lain lah. Gitu. Yang tadi baru dia omongin. Yang namanya. Yang SM-nya. Nanti ketemuan yuk. Oke 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 oke. Gue udah keluar akhirnya ya. Iya kan? Gue udah keluar ya. Dia akhirnya juga keluar tuh. Iya kan? Ketemu di bioskop. Waktu itu lagi ada acara. Acara developer juga. Lucu itu lucu. Ada dia dong. Lucu. Dan lucunya lagi. Bisa duduk sebelah. Kan gue ikut. Ya kalau gue sih biasa aja. Gue masih sebel. Lagian kalian itu kan sebenernya bukan bermasalah. Enggak. Gue gini ya. Kita itu saling support. Udah pasti saling care lah ya. Gue kenapa gue bisa ngocehin lu? Karena gue care sama lu. Gue gak mau sampe tim lu hancur. Lu dianggap sama boss yang paling atas tuh. Lu gak becus. Lu gak becus ya kan? Tapi gue mesti push dia dong. Ya kan? Eh ketemu. Pasti. Hah? Sebelah gue nih. Tidak. Tidak. Tukur-kursi. Ah yaudah akhirnya gue yang. Padahal udah duduk loh. Terus suruh pindah. Dia yang malu. Tapi gue gak teriak. Gue cuma bilang. Udah kita pindah aja. Ini udah kayak anak TK berada. Lagi. Bener-bener. Udah kayak anak TK. Lu tau gak? Dia chat gue. Cik Olive. Kalau aku salah. Aku minta maaf ya. Tapi aku sih gak pernah benci sama Cik Olive loh. Tapi ya. Itu orang baik. Itu orang baik. Dengan chatting gitu aja. Udah orang udah tau kok. Orang udah tau. Gue itu gak bisa benci sama dia. Gue itu care. Bahkan gue bisa dibilang. Gue sayang. Sebagai adik gue sayang banget. Ya kan? Sampai sekarang. Kita masih sering ini. Sering kontekkan. Eh lu dimana sekarang? Gini-gini. Masih kalau ketemu juga. Eh Cik Olive. Cik Olive gini-gini. Segala macem. Ya iya pernah terakhir ketemu. Terakhir ketemu di chat. Ya iya. Waduh ketawan dong. Hai. Hai. I love you. I love you. Kamu tau lah. Aku sayang juga lah sama dia lah. Ya kan? Aduh. Oke deh. Ya pokoknya gitu aja deh. Lucu-lucu. Ya gitulah pertemanan. Namanya temen-temen. Itu sebenarnya temen yang si Jatuh itu kayak begitu. Ya pertemanan yang bagus. Bagus karena. Ya biasa kan. Kita sama. Kalau benar-benar sama temen kan sering. Sering ribut. Iya sering ribut. Sering ada ngomong. Tapi gak ada. Gak ada dendam. Maksudnya gak ada. Omong yang kita ributin pun untuk kebaikan sama-sama. Gitu. Masih sering kontek. Cih kamu ada ini gak produk ini. Kamu ada rumah di sini gak mau jual. Gitu. Sering kok. Sering ini kok. Nanya-nanya. Ya gitu aja deh. Seru ya. Seru. Gue bener-bener ya di situ ya. Di developer itu ya. Gue kerja. Gue enjoy sih. Ya. Gue enjoy. Tapi karena sistemnya udah mulai berantakan. Dan terakhir kayaknya ganti. Bos ya. Dia GM-nya. Ganti manajemen. Manajemen ganti. Gue jadi kayak. Aduh gak enak banget gitu loh. Hawanya juga. Terus. Orang-orang baru pada muncul-muncul. Terus pernah selek juga kan. Sama apa. Sama sales in house. Yang artinya klien gue diambil. Itu. Jadi ya gue pikir udah lah gue sendiri aja deh. Tapi dari situ gue belajar sosial media akhirnya. Wuh. Karena. Aduh. Sekarang. Gue tiap kali nongkrong depan gue show unit. Yaudah gue videoin lah. Disitulah awalnya. Awal. Betul. Awal permulaan gue main di sosial media. Untuk jualan. Gitu. Keren kan? Keren kan? Makasih ya pengalamannya. Ih. Seru loh. Waktu itu aku ulang tahun. Dibawain kue gitu sama tim. Aduh. Makanya gue sayang banget tempat tim yang lama. Ada kemana sih semuanya. Kangen nih. Ada sih Instagramnya. Cuma. Hei hei hei. Contact ya. Atau. Apa. Tadi subscribe ya. Iya subscribe dong. Tetep aja ya. Ngemiss ya. Subscriber. Yaudah gitu aja. Semoga seru ya. Ceritanya. Mungkin next dulu kali ya. Pengalaman. Lagi yang ngatih. Ceritain klien lo yang. Punya Hollywood gitu loh. Oh. Boleh. 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 Dia kan pernah beli juga. Tanah. Itu enak. Itu enak. Iya. Jualannya. Eh udah pernah cerita belum sih? Belum. Belum ya? Belum pernah cerita. Yaudah ntar ceritanya. Belum pernah cerita. Itu enak jualannya. Baik banget. Ya uangnya gak ada berseri ya. Pasti seru. Koe kak. Apa kabar koe kak? Oh iya iya. Kita tau lah ya. Koe fun. Koe kak ya semuanya ya. Yaudah. Nanti deh. Kapan-kapan undang koe kak disini. Wow. Tes simoni. Tes simoni. Tes simoni. Aduh. Kayaknya. Dia lebih sibuk apa. Buka-buka cabang baru deh. Apa sibuk ini? Apa? Pertandingan. Oh iya itu juga. Iya kan dia juga kan. Iya kan. Tapi baik. Tapi baik waktu aku. Waktu kita aku ulang tahun aku dikasih wine sama dia. Oh iya. Bener. Iya kan. Dibukain botol. Ingat-ingat. Sama koe kak. Oke deh koe kak. Nanti diceritain deh. Ceritain. Yaudah. Gimana ceritain ya. Gimana ceritainya. Oke. Gitu aja. Abis 11 ya. Udah jam 8 ya. Kita belum makan. Sampai sekali. Belum mandi juga. Dari pagi. Oh my God. Demi majikan kita tercinta. Pokoknya. Ya buat kalian yang mau cerita apapun juga. Bisa komen kali ya. Komen gitu. Misalnya kita. Komen email boleh. Email boleh. Atau Whatsapp langsung. Karena banyak loh cerita agent ternyata ya. Banyak. Banyak kemarin aja ketemu temen agent kan. Aduh udah ada beberapa cerita tuh. Nanti banyak pokoknya banyak. Oke. See you on our next podcast. Bye.